Namo Sakyang Ari Budaya, Namo Budaya Halo adik-adik semua, salam kenal di Dama untuk anak-anak Bersama saya, Koko Wilson Apa kabar nih adik-adik semua? Semoga adik-adik tetap semangat dan sehat terus ya Yuk kita mulai hari dengan membacakan parita nama Karagata Arahang sama sambudo Bagawa Budang Bagawantang Abi Wademi Swakato Bagawantang Damo Damang Namasami Supati Panong Bagawato Sawaka Sangho Sangga Namami Sabe Satabawantu Sukitata Sadu 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 Nah agar kita tetap semangat adik-adik Yuk ikut bareng Koko, bernyanyi, dan bernari bersama Mulailah hari dengan kebenaran Mulailah hari dengan kebenaran Isilah hari dengan kebenaran Akhirnya hari dengan kebenaran Kita patut lakukan Mulailah hari dengan kebajikan Isilah hari dengan kebajikan Akhirnya hari dengan kebajikan Kita patut lakukan Mulailah hari dengan kedamaian Isilah hari dengan kedamaian Akhirnya hari dengan kedamaian Kita patut lakukan Terima kasih telah menonton Mulailah hari dengan kebajikan Mulailah hari dengan kasih sayang Isilah hari dengan kasih sayang Akhirnya hari dengan kasih sayang Kita patut lakukan Mulailah hari dengan kebajikan Isilah hari dengan kebajikan Isilah hari dengan kebajikan Akhirnya hari dengan kebajikan Kita patut lakukan, kita patut lakukan, kita patut lakukan. Tepet tangan dulu Tuan Denik semua, karena sudah mau ikut Koko bernyanyi dan bernari bersama. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita tentang pesta yang penuh dengan perlombaan. Langsung saja, Becky si bebek yang ramah yang akan dibawakan oleh Cici Rami. Halo, Dari semua. Perkenalkan nama Cici Rami. Sebelumnya, namo sayang Adi Budaya, namo Budaya. Hari ini, Cici mau bercerita tentang seekor bebek bernama Becky. Becky, saya hello dulu sama Dari kesini. Hai, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kuat-kuat, nama saya Becky. Hari ini Becky mau menemani Cici Rami bercerita di sini. Boleh ya? Boleh dong. Nah, jadi hari ini Cici mau bercerita tentang Becky si bebek yang ramah. Di sebuah hutan hiduplah seekor bebek yang ramah bernama Becky. Becky ini setiap bangun pagi dia selalu menyapa seluruh teman-temannya ada di hutan. Nah, pada saat itu Cici si jerapah sedang berjalan-jalan di sekitar hutan. Hai, Gigi, good morning Gigi, good morning, Gigi Hei, kamu kok gak dengar? Hei, Gigi, halo, halo, halo Oh, 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 Beki, maaf, maaf, maaf Saya tidak dengar, karena saya sedang sibuk latihan Latihan? Untuk apa latihan? Oh, kamu tidak tahu? Wah, minggu depan di hutan ini akan diadakan kontes bakat Nah, jadi semua hewan-hewan yang ada di hutan Bisa menampilkan bakat mereka Oh ya, saya tidak tahu tuh Oke, kalau gitu sudah ya, saya mau latihan dulu ya Nah, akhirnya setelah Gigi pergi, Beki pun bingung Hah, ada kontes bakat? Kok saya tidak tahu ya, kuat-kuat Ketika Beki sedang asik berpikir Tiba-tiba muncullah si Pik-Pik Wah, kamu cantik sekali, Pik-Pik Ah, kamu mau kemana? Oh, kamu tidak tahu ya, Beki Wah, minggu depan saya ingin mengikuti kontes bakat Saya akan berlari dengan baik Oh, kamu lihat Apakah saya cantik dengan pakai ini? Wah, cantik sekali kamu Ya sudah, saya mau latihan dulu Oh, 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 oh Wah, Beki makin bingung Apa yang harus saya lakukan ya? Semua teman-teman sedang asik mempersiapkan bakat mereka Sedangkan saya Miau, 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 miau Hei, Beki Kenapa kamu terlihat bingung? Wah, miau-miau Kamu cantik sekali Hei, hei, iya dong Saya ingin mengikuti kontes kecantikan minggu depan Gimana? Bagus gak? Cantik gak? Cantik-cantik Kuat-kuat-kuat Ya sudah, saya mau latihan makeup dulu ya Bye-bye Nah, akhirnya Beki pun termenung Hmm, saya tidak pintar menari Saya juga tidak pintar bernyanyi Bagaimana ini? Apa yang harus saya tampilkan? Kata si Beki dengan gelisah Akhirnya si Beki karena dia putus asa Dia memutuskan untuk tidak mengikuti kontes yang diadakan minggu depan Dia akhirnya pulang dengan wajah yang sedih Nah, akhirnya tibalah waktu yang dinantikan Moni si monyet sudah mengumumkan semua pemenang dari kontes yang diadakan minggu itu Oh, ya itu tadi para pemenang-pemenang yang sudah mengikuti kontes bakat pada bulan ini Selamat ya untuk semuanya Nah, si Beki yang dari tadi bersembunyi di balik pohon merasa semakin sedih Karena namanya tidak dipanggil Ya iya, Beki kan tidak mengikuti lomba Nah, akhirnya ketika Beki beranjak ingin kembali ke rumah Tiba-tiba si monyet mengumumkan lagi Eh, tapi sebentar dulu sebentar 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 teman-teman Jangan pulang dulu ya Saya masih ada satu pengumuman lagi yang belum saya umumkan Kita juga mengadakan kontes tambahan yaitu Hewan yang paling ramah di hutan Dan pemenangnya adalah Selamat kepada Beki Wah, semua penghuni hutan bersorak-sorak yang gembira Beki merasa sangat terkejut Hah? Saya? Saya? Benar? Nama saya dipanggil? Wah, apakah ini benar? Moni? Wah, iya dong Beki Kamu itu adalah hewan yang paling ramah di hutan ini Kamu pantas mendapatkan penghargaan ini Selamat ya Beki Wah, terima kasih teman-teman Beki jadi terharu Nah, adik-adik Setiap orang pasti punya keunikan dan kelebihannya masing-masing Jadi kita tidak boleh membandingkan Antara diri kita dengan orang lain Misalnya nih, adik-adik kurang begitu mahir dalam hal berhitung Tetapi dalam bidang seni adik-adik sangat pintar nih Nah, kita boleh melatih bakat kita ataupun kelebihan kita dalam bidang seni Bukannya malah berkecil hati Karena setiap orang itu unik Memiliki kelebihan dan kita harus bersyukur atas diri kita sendiri Demikian cerita dari Cici Sampai jumpa lagi Bye-bye Taukah kamu? Taukah kamu adik-adik? Hari Waisak adalah hari terbesar umat Buddha Yang disebut juga sebagai Hari Trisuci Waisak Karena memperingati tiga peristiwa penting kehidupan Buddha Oleh karena itu, Hari Waisak juga sering disebut Hari Buddha Apa saja sih tiga peristiwa penting ini? Nah, yang pertama Pangeran Gotama lahir di Taman Numini pada tahun 623 sebelum masehi Yang kedua, Petapa Gotama cerah sempurna di hutan gaya pada tahun 588 sebelum masehi Dan yang ketiga, Buddha Gotama mengangkat ke Nibana tanpa sisa di Kusinara pada tahun 543 sebelum masehi Ketiga peristiwa di atas terjadi pada bulan yang sama loh Yaitu saat bulan Pernama Waisak pada tahun yang berbeda Luar biasa bukan adik-adik? Hari Waisak jatuh pada bulan Pernama di bulan Mei Nah adik-adik, saya ingat tahukah kamu tentang Hari Trisuci Waisak menutup penjumpan kita pada hari ini Semoga pengetahuan kita akan damai semakin bertambah ya Sadu, sadu, sadu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax